Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Hari ini saya bisa Berkunjungi Terima kasih banyak lagi Pendanganan Musalah Pada pesantren Terima kasih banyak Bapak Usab Yulus Terima kasih banyak Terima kasih banyak Saya disini Mengucapkan juga terima kasih banyak Ke para teman-teman Para donatur Yang Alhamdulillah Teman-teman semua Membantu Pembangunan Musalah Alhamdulillah di Musalah Sudah beres Diklur Sudah digelar karpet Sudah dipakai sholat Alhamdulillah Sudah dipakai sholat Sudah 3 hari kebelakang Alhamdulillah Sudah dipakai sholat Nanti pas Mas Sudah 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 Banyak Untuk Kaisar Untuk para Pekerjaan disini Yang kemarin terus Membantu Pekerjaan western Busolah ini Saya mengucapkan terima kasih banyak Saya juga tidak bisa berbuat banyak Hanya terus Membantu Sekuat tenaga saya Sekuat kemampuan saya Untuk membangun Pembangunan busolah ini Sampai selesai Saya juga terus bantu Bantu dengan doa Membantu Mengajak teman-teman semua Untuk bisa mengimpahkan Sebagian hartanya Di busolah ini Yang ini akan menjadi saksi Bahwasannya Kita pernah Mengimpahkan Rezeki kita di busolah ini Insya Allah itu Allah yang akan balas Bukan dari saya Bukan dari saya Saya juga Tapi Allah yang akan balas Kebaikan kalian Amal kalian Yang akan balas Untuk itu Apa namanya Saya Mengajak teman-teman Semua Untuk terus berbagi Atau terus Bersodakoh Untuk orang-orang yang tidak mampu Untuk anak-anak yang penak yatim Untuk pembangunan busolah Untuk pesantren Silahkan Disini juga Masih Membuka lebar Untuk Teman-teman yang belum Mengimpahkan Silahkan Bisa ke saya Bisa ke Pausan Itu langsung disini Tidak apa-apa Bebas Saya mengajak Teman-teman semua Karena pembangunan busolah ini Masih Panjang Perjalanannya Dan masih banyak Biaya Yang harus Dibutuhkan Untuk Penyelesaian Pembangunan busolah ini Untuk itu Saya selalu mengajak Teman-teman Terus bisa berbuat kebaikan Untuk Kalian semua Bukan untuk saya Dan Kau saat Tapi ketika kita memberi Itu akan kembali kepada kita Bukan kepada orang lain Atau setiap waktu Tapi kembali kepada kita sendiri Saya ingat Sebuah Kesan Carilah uang Sebanyak-banyaknya Seolah-olah kita akan mati Seolah-olah kita akan hidup Seribu tahun lagi Beramallah Sebanyak-banyaknya Seolah-olah kita akan mati besok Itu yang Selalu saya ingat Sampai hari ini Mudah-mudahan itu selalu Menjadi motivasi saya Untuk terus Bisa Membantu Siapapun Membantu Pendidikan Kota pesantren Pembangunan Masalah Insya Allah Saya terus Bergerak Untuk Terus Yang lanjutnya Untuk Apa namanya Dana Yang saat ini Sudah masuk Sebesar 6.400.000 Alhamdulillah Tadi pagi Tadi pagi Ada yang Menginfakan juga Saya terima kasih banyak Membantu Tidaknya Balas juga Tapi Tidak menutup kemungkinan Sampai disini selesai Terus Kita juga Tetap membutuhkan Medana Untuk penyelesaian Soalnya ini Lebih banyak Masih banyak ya Baustad ya Jadi Jangan Berhenti Ketika kalian punya rezeki Berapapun Tetap Kita akan terima 1.000 2.000 Tetap kita terima Karena itu amanat Dan kalian Kita akan sampaikan Tanya kenapa Saya bikin Klarifikasi Video seperti ini Supaya jelas Apa aja sih Dana Dari para donator Para teman-teman Kemana larinya Untuk apa Nanti akan Saya kirim Ke WA masing-masing Untuk rincian biaya Untuk operasional dapur Untuk jadi Para pekerja Ya nanti akan saya kirimin Rinciannya Dari rekap Sama Amin Kita tinggal Ngebelas aja Ke para Donator Untuk Terus Untuk Apa namanya Para pekerja Saya mohon maaf Mungkin Tidak bisa Membayar Pool Untuk para pekerja Mungkin dibayar setengahnya ya Pak Usari Karena kenapa Bukan kita gak mau bayar pool Tapi dengan kondisi dana Yang sangat terbatas Kita harus membagi Gimana caranya Kita bisa menyelesaikan Pusolah ini Dan Apa harus Apa Mengurangi Kemajiban kita Untuk Istilahnya Memberikan pekerja upah juga Mungkin itu saya minta Keikhlasan Untuk para pekerja Semuanya Keikhlasan Setengahnya Disumbangkan Tenaganya Untuk Pembangunan Musalah ini Saya sudah bilang ke Pak Ustaz Nanti Terus bangun orang Terus bangun Abdurma Allah Bangun pendidikan Bangun Santret Untuk Generasi-generasi Kita selanjutnya Bukan Mungkin kita udah gak ada disini Tapi Ini akan menjadi saksi Nanti ketika kita mati Di yaubin akhir Dan ini amalan kita Itu aja mungkin Dari saya Cukup sekian Saya ucapkan Terima kasih banyak Untuk semuanya Untuk para rekan Untuk Pusat Pimpinan Pembangunan Untuk semuanya Silahkan Pusat Mungkin ada Tambahan dari Pusat Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Terima kasih Kepada Bapak Maman Yang Selalu Aktifitasnya Dan Rumahnya Sibuk Tapi Beliau Pernetang Menjawab Ini adalah Rumah Allah Sehingga Banyak Bukum Sempat ini Alhamdulillah Bapak Mampak Silahkan Ruhmi Mudah-mudahan Abang Silahkan Ruhmi Ini Hikmatnya Man Ayat Sutofi Rizkihi Wa Asyarihi Faliasir Rahimah Terang Siapa Orang Yang Akan Dibukakan Pintu-pintu Rizkinya Dan Dipanjangkan Kumburnya Kocinya Satu Silotromi Insya Allah Bapak 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 Allah Subhanahu Wa Tala Mudah-mudahan Apa yang Dikatakan Janji Rasul Dibergkakan Rizkinya Keturunnya Soleh Amin Ya Allah Para Baik Dan Dirjanah Berang Siapa Orang Yang Masjid Musyola Maka Allah Akan Membangun Satu Vila Yang Sangat Indah Di Surah Allah Subhanahu Wa Kemudian Ada Sedikit Ada Dua Malaikat Dua Malaikat Itu Selalu Berdoa Tiap Hari Pagi Dan Petah Yang Pertama Yang Pagi Allahumma Ahti Mun Fikon Kolaban Kata Malaikat Yang Satu Pagi Hari Ini Mengucapkan Doa Ya Allah Gantikanlah Harta Benda Orang Orang Yang Mengimpahkan Harta Di Jalan Allah Subhanahu Yang Berlipah Ganda Itu Pagi Hari Maka Sudah Harus Pagi Hari Subuh Masya Allah Kata Malaikat Tapi Malaikat Sorek Satu Lagi Allahumma Ati Munsikan Kalapan Ya Allah Hancurkanlah Orang Orang Yang Pikir Orang Orang Yang Bekhil Orang Yang Menahan Harta Benda Jalan Allah Subhanahu Wa Tala Itu Salah Satu Kunci Didoakan Oleh Malaikat Yakin Saya Insya Kemudian Mengingat Salah Satu Ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Al-Quran Manja Abil Hasanati Farah Asru Am Salihah Yang Mendatangkan Satu Kebaikan Makan Belas Janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dibalas Sepuluh Kebaikan Semakin Banyak Persaudah Berlomba Dalam Kebaikan Allah Subhanahu Semakin Berkah Semakin Tabungan Tabarat Akhirat Semakin Banyak Nanti Kita Kembali Kepada Allah Subhanahu Amal Kita Yang Akan Dibawa Rumah Kita Tidak Akan Dibawa Harta Kita Tidak Dibawa Kemudian Rumah Yang Mewah Kemudian Harta Ban Emas Yang Ada Yang Dibawa Kepada Alam Kubur Adalah Amal Baik Amal Surah Amal Yang Lain Hadirin Para Donatur Saya juga Mengingat Dalam Satu Ayat Surah Dalam Surah Surah Al Muzamin Bahaman Aktok Barang-barang Siapa Orang Yang Menyodakokan Memberikan Bilhusna Dan Membenarkan Sodako Itu Ada Kehebatan Yang Luar Biasa Sehingga Orang Yang Dermawan Bukan Orang Yang Menggah Haji Masuk Sorga Yang Pertama Bukan Orang Orang Yang Kiyai Bukan Orang Yang Munggah Haji Orang Yang Umroh Tetapi Orang Yang Pertama Masuk Sorga Adalah Orang Yang Dermawan Ribut Itu Di Sorga Juga Jadi Yang Paling Pertama Masuk Sorga Ialah Orang Yang Dermawan Itu Diadili Oleh Para Malaikat Cibir Maka Insyaallah Dengan Sodako Ini Allah Subhanahu wa ta'ala Kami Tidak Bisa Membalas Pak Maman Sering Kesini Alhamdulillah Maman Ini Berapa Persen Sudah 80% Alhamdulillah Maman Kemudian Terakhir Saya Mengucapkan Sekali Lagi Banyak Terima Kasih Semoga Allah Membalas Kebaikan Para Donatur Para Yang Menginfakan Harta Benda Dijal Allah Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Satu Diberkahkan Deringkini Amin Ya Allah Kemudian Menyehatkan Badannya Keluarganya Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dicoleh Suleh Amin Ya Allah Kemudian Terakhir Semoga Bisnis Bisnis Yang Anda Lakukan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Semakin Dibukakan Oleh Allah Subhanahu Amin Ya Allah Itu Aja Pak Aman Dari Saya Tambahan Kami Mohon maaf Ada kesalahan Dan kehilapan Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh T foresee Sampai Oleh Sampai Kati Minopah Lep N Minopah Trong Sampai